Akhir-akhir ini tersebar satu video yang sangat-sangat menyedihkan, yaitu seseorang yang dengan teganya memasukkan seekor anak kucing ke dalam blender, kemudian di blender, na'udzubillahimin dhalik, tanpa ada rasa bersalah. Subhanallah, padahal Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadith beliau tentang akibat dan azab orang yang berbuat kasar atau membunuh seekor kucing. Nabi SAW mengatakan dalam hadith yang diadab oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar RA, bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing yang dikurungnya Hatta matat, sampai kucing itu mati. Fadakhalat fihan nar, maka wanita itu masuk ke dalam neraka karena mengurung kucing tersebut sampai mati. La hiya atu'amatha, dia tidak memberikan makan kepada kucing tersebut. Wala sakotha, idhabasatha, dia tidak memberikan minum kepada kucing tersebut. Wala hiya tarokatha ta'kulu min khushashil ard, dan dia tidak membiarkan atau melepaskan kucing itu untuk bisa memakan hewan yang ada di tanah. Subhanallah, hanya mengurung seekor kucing saja sampai kemudian tidak memberikan makan dan minum kepada kucing itu sampai kucing itu mati. Ini menyebabkan wanita tersebut masuk ke dalam neraka Allah SWT. Bagaimana lagi dengan seekor anak kucing yang kemudian dipertontonkan hanya untuk popularitas dipertontonkan kemudian di blender di sisi lain Nabi SAW mengatakan dalam hadith ada seorang wanita pelacur dalam riwayat yang lain seorang laki-laki yang ketika kehausan kemudian dia minum dari air yang ada di sumur yang ia dapati lalu kemudian dia mendapati seekor anjing yang menjilat-jilat tanah basah yang ada di sekitar sumur tersebut maka laki-laki ini memberikan minum kepada anjing itu dan ternyata Allah SWT mengampuni dosa laki-laki tersebut. Kata Nabi SAW dari hadith Abu Hurairah RA yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga Rasulullah SAW mengatakan ada seorang laki-laki yang berjalan di satu jalan dan dia merasakan sangat kehausan maka dia mendapati ada satu sumur lalu dia turun ke dalam sumur itu lalu minum darinya kemudian dia keluar ثُمَّ خَرَجَ dia keluar dari sumur itu فَإِذَا كَلْبٌ يَلْحَذْ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَتَوشِ tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing yang menjilurkan lidahnya dan menjilat-jilat tanah basah yang ada di sekitar sumur tersebut karena kehausan maka laki-laki ini mengatakan لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَتَوشِ مِثْلُ لَذِي كَانَ بَلَغَ بِي sungguh anjing ini sangat merasa kehausan sebagaimana yang aku rasakan tadi maka laki-laki itu فَنَزَلَ الْبِعْرَى dia turun kembali ke dalam sumur itu فَمَلَا أَخُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ dia isi air di sepatunya, di khufnya kemudian digigit dengan gigitnya kemudian dia naik ke atas فَسَقَالْكَلْبٌ dia berikan minum kepada anjing tersebut فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ maka Allah berterima kasih kepada laki-laki ini فَغَفَرَ لَهُ Allah ampuni dosa-dosanya maka para sahabat ketika mendengarkan hadis ini Nabi SAW sampaikan para sahabat bertanya وَهَيْ رَسُولُ اللَّهُ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَاِمْ أَجُرَى apakah kita mendapatkan pahala terhadap hewan-hewan ternak kita hewan peliharaan kita فَقَالَ نَعَمْ Rasulullah mengatakan اِيَا فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِينٍ رَتُبَةٍ أَجُرٌ kata Nabi SAW tentu setiap kebaikan kepada makhluk yang bernyawa adalah bentuk pahala untuk orang tersebut Allahu Akbar berbuat baiklah walaupun itu adalah hewan berbuat baiklah sebagaimana kita pun ingin orang berbuat baik kepada kita berbuat baiklah meskipun itu bukan manusia meskipun itu adalah hewan tapi dia adalah makhluk yang bernyawa makhluk ciptaan Allah SWT bukan justru dijadikan sebagai tontonan hanya untuk mendapatkan popularitas na'udhu billah thumma na'udhu billahi min thalik selamat menikmati selamat menikmati